Ruang digital ini sebenarnya ruang yang sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Kalau itu kita tanamkan bahwa ruang digital apa yang kita lihat, kita tonton di Youtube lah itu, apa yang kita belajar, ataupun apa yang kita dengarkan, ada dakwa ada itu, tidak bisa dipercaya, sampai sumbernya dipercaya. DPP LDI berkunjung ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Jakarta pada Senin 20 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut digagas kerjasama literasi digital. Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, indeks literasi digital Indonesia berada pada level sedang. Untuk menaikkan indeks literasi digital dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk LDI. Literasi itu tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga. Memang kita harus bekerjasama. Kalau kita bicara dengan Ormas, apalagi Ormas Kakaman, pasti punya pengikutnya. Nah inilah kita bisa mulai dari pengikut-pengikutnya yang ada, untuk menjadi duta-duta, untuk menyebarkan lagi berita-berita baik ini. Bagaimana sih kita meliterasi digital kita, agar kita siap menghargapi era baru, era di mana dunia fisikal dan dunia digital itu menjadi satu kesatuan. Menanggapi ajakan kolaborasi itu, Ketua DPP LDI Koordinator Bidang Teknologi, Informasi, Aplikasi dan Telematika, Luqman Abdul Fatah mengatakan, LDI selalu mengkampanyakan etika dan etiket media sosial, terutama berinteraksi dengan sesama pengguna ruang digital. Supaya masyarakat sadar betul bahwa, sebetulnya berbicara di media sosial, itu sama seperti kita berbicara di panggung perang umum. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan sangat konkret, bahwa biasanya orang kalau naik panggung itu grogi. Berbicara itu diatur, semua kata-kata bahasanya ditata. Tetapi ketika berbicara di media sosial, dia lupa bahwa dia berbicara di panggung yang lebih luas, tanpa batas gitu. Dosen STAIMI Jakarta itu menambahkan, di tengah maraknya ujaran kebencian dan berita bohong yang tersebar liar di media sosial, ia mengibau agar warga LDI tidak terprovokasi dan membalasnya dengan hal-hal yang positif. Terima kasih telah menonton!